Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi teman-teman kali ini bertemu lagi kita masak lagi mau masak mijimo sama bistru atau oyong disini bistrunya sama mijimo dimasak bareng-bareng ditambah bumbu-bumbu jamur kering ada udang kering enak banget temen-temen nah disini udah kepersiapkan bistrunya ada tiga buah mau tak kupas bersih kupas bagian luarnya ya bagian kulit luar itu dibuang dicuci bersih terus dipotong-potong seperti ini lanjutnya kita potong-potong tak potong sampai selesai untuk motongnya sesuai selera ya ini aku potong seperti ini setelah selesai motong aku potong jamur kering atau siangku juga ini daun bawangnya aku juga potong-potong daun bawangnya secukupnya saja disini jamur kering sama pedang kering nah ini semuanya udah selesai aku potongnya ada jahe jahe nya dikeprek saja ada udang kering ada jamur kering ada daun bawang bisa ditambahkan dengan bawang merah atau bawang goreng ya disini mijimo nya seperti ini seperti dawat itu lah temen-temen dari beras terbuatnya dari tepung beras nah sebelum lanjut masak jangan lupa di subscribe channel ku ya terima kasih selanjutnya lanjut kita masak saja kita panaskan minyaknya setelah minyaknya panas kita tumis bumbunya jahe kita masukkan terlebih dahulu setelah jahe nya ditumis harum nanti kita masukkan udang keringnya nah udang kering kita masukkan kita tumis lagi sebentar maaf ya temen-temen ruame di luar mereka ada di rumah semua jadi ruame nah setelah udang keringnya udah mateng kita tambahkan dengan jamur kering jamur keringnya juga kita tumis sampai dia matang sampai dia harum setelah harum nanti kita masukkan daun bawangnya nah sekarang daun bawang kita masukkan semuanya selanjutnya oyongnya kita masukkan atau jahe kwa atau bistru ya setelah kita tumis-tumis sebentar nanti kita tambahkan dengan air nah airnya secukupnya saja karena kita masaknya nggak terlalu banyak karena oyongnya itu mengandung air temen-temen nanti kalau udah matang itu airnya keluar nah sekarang kita tutup saja kita tutup sebentar kita tunggu sampai mendidih nah sekarang sudah mendidih tinggal kita tambahkan dengan mijimu nya mijimu nya kita masukkan semua kita aduk sebentar biar dia itu merata setelah merata nanti kita tambahkan dengan bumbunya bumbunya cukup dengan garam dan penyedap juga merica bubuk dah cukup nah sekarang garam kita masukkan penyedap dan merica bubuk kita masukkan semuanya secukupnya seberapa kita masaknya seberapa banyak kita pakai kira-kira saja ya temen-temen nah sekarang kita tinggal menunggu mendidih dan matang setelah mendidih dan matang udah siap untuk dihidangkan buat keluarga saya makan untuk bersama-sama kalau disini anak-anak itu suka banget kalau dimasakkan ini kemarin itu udah pesen lagi atau nyamuk dimasakkan lagi nah seperti ini temen-temen ini aku pindah ke kepanci biar mudah dihidangkan selamat mencoba yang belum pernah masak ini ya semoga bermanfaat dan semoga semuanya suka cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh